Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlalu lupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk menjadikan anda, bahawa kita masih dapat menemukan jembatan Nusantara. Mereka adalah tempat yang besar dari Nusantara. Oke, selamat pagi Pak Ade Itameda, seorang seniman Tato. Nah Pak, sewaktu kita mendengar kata raja Pak, kita mendengar kesakralan spiritual. untuk anda, untuk anda sendiri apa itu raja Pak? Silahkan Pak. Buat aku, kata raja itu lebih tanda sih. Karena gini, karena aku besar di Jakarta, tentukan kita, saat aku besar di Jakarta, kita nggak terlalu dekat dengan simbol-simbol ini, semuanya serba modern. Jadi buat aku kayak, raja itu kata-kata yang nggak, setelah aku dewasa, aku baru ngerti, setelah aku travelling, setelah aku tinggal di luar, aku semakin ngerti apa arti raja. Raja itu kan di, kalau diartikan biasanya kan sebuah Tato, tapi kalau di setauku di Indonesia, banyak yang bilang raja itu marknya, tandanya orang-orang. Ada yang, kalau di Bali, kalau aku pelajarin, aku nanya beberapa daerah, ada yang bilang raja itu kemungkinan dulunya emang ada Tato-nya di Tato. Lama kesini, aku nggak tahu efeknya karena apa segala macam, perubahannya, raja ditaruh di, sebagai kayak mantra gitu, ada yang ditaruh di atas pintu, di depan rumah, segala macam. Tapi kalau buat aku sendiri, raja itu lebih tanda sih. Tapi kalau tadi balik masalah, sakral dan spiritual, ini berat tau, berat. Sakral sendiri kan, mana ya? Ya, spiritual. Spiritual kan buat aku tuh hubungan langsung, kita dengan, ya, kalau di agama ada yang bilang, spiritual kan kita dengan Tuhan. Buat aku ya, beda-beda arti spiritual. Kalau buat aku sendiri, spiritual, aku mencari tahu diriku siapa. Ya, balik ke aku siapa. Dan buat aku ya, emang, selama aku di Tato, aku mencari, ya, aku sadar betul, aku di Tato, buat aku tuh cukup spiritual sih. Jadi, kalau misalkan dibilang Tato harus, atau raja, harus, sakral, atau harus, apa ya? Spiritual. Ya. Buat aku tergantung balik orangnya lagi sih. Aku, aku gak pernah, dalam membuat, tanda, atau membuat desain, membuat Tato, aku gak pernah, memaksa orang untuk, untuk, ini adalah, artinya ini. Buat aku, aku cukup, bebas sih. Tapi kalau aku sendiri pribadi, iya, Tato buat aku cukup spiritual. Oh, untuk Anda, Tato, spiritual. Iya. Wow. Seberapa spiritual Pak, untuk mengenali diri Anda? Itu, it helps you, to know yourself. Ya. Buat aku, kalau Tato ya, Tato save my life. Buat aku, dengan aku belajar, ornament, dengan aku fokus di Tato, buat aku, aku lebih mengenal budaya. Buat aku gini, spiritual kan kita mencari tahu diri kita siapa. Untuk mencari tahu, aku siapa, aku mesti tahu orangtuaku siapa. Aku mesti tahu, kakek nenekku siapa. Aku harus tahu, tanah yang aku injek ini apa. Jadi buat aku ya, menggali itu semua, akhirnya aku bisa tuangkan ke dalam, bentuk Tato, atau desain, ya buat aku itu perjalanan cukup spiritual. Wow. Perjalanan berapa tahun ini Pak? Di dunia Tato? Iya. Aku start dari, aku interes masuk ke dunia Tato itu tahun, 99-2000. itu aku masih, masih, aku rasa Tato itu masih dunianya, lebih hitam lah. Oke. Gaulannya, lo gak tau. Mungkin pengaruh Orba. Ya kan? Ya, itu juga. Apa ya, aku baru start serius, bisa dibilang professional in tattooing, itu di, pas aku pindah ke Belanda, 2009-2010. di situ aku start ulang dari awal, lebih belajar teknikal sih. Kayak teknikal masalah, how to make, apa ya, dari masalah jarum, hygiene, semua tentang Tato. Tapi kalau deep, masalah arti Tato, semuanya, ya adanya di sini, di Indonesia buat aku. Oh, oke. Oh. Wow. Jadi selama di Belanda, hanya belajar teknik dan di sini, lebih masuk ke dalam dunia Tato? Ya, lebih belajar ornamentnya sih. Aku di luar, gimana ya, karena emang dari, ini, ini, kalau dibahasnya, budaya lumayan panjang sih. karena, balik ke masalah raja. Aku lahir di Jakarta, mengenal Tato tuh, zaman dulu udah sangatlah, kelam lah. Tato itu kayak, dunia hitam. Iya. Semakin dilarang, semakin aku interes, semakin aku ingin tahu. Karena, kan kita punya budaya, kalau orang tua bilang, ah, kita harus, ngikutin A. Buat aku kayak, ya kenapa? Aku ingin tahu kenapa. aku gali lebih dalam, segala macam. Nah, akhirnya, ya, awalnya aku belum tahu lah kayak masalah, Kalimantan, Mentawai. Kayaknya hampir semua di bagian Indonesia itu punya, punya raja, punya, punya budaya Tato. Tapi emang, selama aku gede di Jakarta, aku nggak bisa dapat link itu. Jadi, buat aku selama aku, dari kecil sampai lumayan besar di Jakarta, SMP-SM, aku nggak pernah mengenal apa itu Tato Kalimantan. Dan, aku nggak tahu budaya, budaya Indonesia itu apa. Lebih, kayaknya lebih diajarkannya, kalau menurutku, PMP. Matematika. Iya. IBA, IPS. Buat aku semua yang dipelajarin itu berguna. Tapi buat aku kayak, aku dan tanah yang aku injek, aku nggak pernah tahu apa. Nah, akhirnya aku sempat di luar, ketemu beberapa orang, yang udah traveling sampai Indonesia lebih lama, eh, udah kemana-mana Indonesia. Ya, aku lebih ngerti. Ternyata emang Tato, raja ini berawal dari, di kita udah lumayan, budaya sangat tua. Udah lumayan, banyak orang yang udah nggak kesambung lagi sama ini. Ya, dari situ aku belajar banyak. Jadi, aku, aku bisa bilang, spiritualku dalam in tattooing, ini paling terkenal ya, pas aku di Belanda. Di Belanda. Belajarnya dengan orang Indonesia atau orang Belanda? Orang Belanda. Orang Belanda, yang sudah pernah keliling Indonesia. Iya. Oke, oke. The story mesti, biasanya begitu. Kenal Indonesia dari luar. Iya. Soalnya, aku ngerti hal itu sih, Mas. Di saat kita di Indonesia itu kan kita, sesuatu yang sangat, apa ya, udah berhubungan dengan sakral, atau spiritual, itu kalau ditanyakan sangat gamblang gini, orang terlalu kayak, wah, itu kayak terlalu, nggak bisa dijelaskan. Aku, pengalaman aku paling aku ingat, masalah aku sama embahku dari Jogja. Dulu aku pingin main wayang, dia bilang, jangan dipegang, karena itu sakral. Aku pingin, megang keris, jangan dipegang, itu sangat sakral. Nah, semua ini bikin aku pengen tahu, kenapa ya? Dan akhirnya aku rasa, aku dulu takut banget sama wayang, mas. Aku dulu takut banget sama keris. Aku takut banget sama bau menyan. Semua ini dibikin, mas takut. Tapi setelah aku pindah keluar, semua ini bikin aku kangen sama tanahku sendiri sih. Aku kayak seneng banget bau dupa, bau menyan, aku punya berapa wayang, aku punya, ya, keris, aku nggak, aku seneng ornamennya aja. Jadi aku belajar untuk melihat sesuatu lebih visual, dibanding deep, apa ya, sakralnya. Karena buat aku, takral atau tidak, balik ke orangnya masing-masing. Wow. Berarti itu perjalanan berapa tahun itu? Dari Belanda sampai masuk ke dunia, dunia budaya Tato, Indonesia. Aku pas pindah ke Belanda, udah interes. Aku punya modal. Jadi selama aku sebelum pindah ke Belanda, aku punya modal, aku udah interes sama tentang Indonesia, tapi nggak tahu gimana caranya transform dari desain yang aku suka ini menjadi Tato. Karena kalau, yang banyak orang tahu kan Tato itu tuh dari Indonesia adalah Mentawai, Kalimantan, Borneo. Kalau aku banyak desain ku lebih dari ukiran-ukiran kayu, batu, wayang, semua dari Jawa atau Bali. Ya buat aku ini aku mesti transformnya caranya gimana. Nah aku pindah ke sana, belajar start dasar kayak Tato apa aja, tapi dari situ aku udah fokus untuk pengen gimana caranya nemuin, misalkan dari kain batik ini berubah menjadi Tato caranya gimana. Karena kan kain batik itu dibuat ya di kain. Jadi kayak di Tato ya formnya pasti beda. Ya itu perjalananku dari 2010-2011 aku udah fokus banget gitu sih. Sangatlah nggak nyaman sih. Apalagi buat aku kayak, gimana ya, jauh dari tanahku, research-nya nggak banyak, merasa kayak nyesel kenapa aku pasti dari kecil nggak belajar ini ya. Aku nggak punya apa-apa. Tapi untungnya karena emang ya sejarah kita kan banyak yang disimpan sama Belanda. Nah dulu kerjaanku ke museum di Belanda apa sih, Leiden, aku udah hampir tiap minggu kesana. Aku ketemu beberapa orang yang udah cukup, waktu itu umurnya udah 70-an. Mereka bisa menjelaskan Indonesia dengan lebih gamblang gitu. Karena mereka nggak tinggal di situ lagi, nggak di Indonesia lagi. Kenapa buatku orang luar jauh berani untuk mengambil semua ide itu? Karena mereka nggak melewati cara hidup yang sama dengan kita sih. Kesakralan-kesakralan yang dibuat. Iya, itu. Iya. Wow. Dan mentor atau guru yang mengajari Anda, mengajari tentang motif-motif Indonesia saja, budaya Indonesia, atau Tato saja? Lebih Tato sih. Aku ada beberapa mentor. Ada yang satu lebih belajar tentang budaya Jepang, satu lagi lebih belajar budaya lebih kayak apa ya, Polinesian, Maori, segala macam. Itu kan udah pernah ada contoh Tato-nya. Dia selalu bilang sama aku kayak, iya, coba gali budayamu. Kamu cuma kalau ngikutin aja nggak pengen jauh-jauh. Aku kayak, oh iya juga ya. Aku pernah bilang sama mentorku, aku pengen banget fokus tentang budaya Indonesia. Dia langsung bilang, kenapa kamu di Belanda? Kenapa nggak pulang? Iya. Makanya aku sangat belajar tentang teknikal di sana. Jadi, aku rasa, gimana ya, kalau kita terlalu dalam, untuk kita membuat sesuatu yang baru itu lumayan susah. Karena aku udah, karena aku bilangnya modern kids dari Jakarta, aku berani untuk mentuhi sesuatu yang baru, untuk jadi hal yang baru. Itu banyak perang batinnya sih. Kayak aku, banyak perang batinnya? Iya. Pertama kali aku gambar Tok wayang itu, kayaknya aku sempet doa dulu. Karena di lain hal, aku memang nggak bisa bohong kalau emang semua benda yang aku gambar itu punya rasa sama aku. Nggak cuma Tok, hanya gambar. Jadi, buat aku dulu pas aku gambar, aku lumayan nggak tahu ya dibilangnya apa. aku lebih bicara sama diriku sendiri. Apakah aku boleh ini? Apakah ini bisa? Tapi ya, semakin kesini aku semakin, ya udah, selama itu bentuknya. Karena semua gambarku, aku nggak pernah mencontoh yang sama sih. Aku selalu terinspirasi dari itu. Jadi buat aku, di saat gambar itu berubah, atau terinspirasi dari itu, ya meaningnya beda. Artinya beda. Jadi ya buat aku, kenapa nggak? jadi boleh menjadi hal baru. Dan Anda balik ke Indonesia dan mendalamin budaya Tato itu? Nggak, aku lebih mendalami budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Karena aku rasa ini sih Mas, ini entah aku, ini menurutku ya, masalah sejarah atau budaya. Dulu aku sangatlah, sering komplain gitu. Wah nenek moyang kita kurang keren. Nggak tertulis, nggak dijabarkan dengan detail. Semakin aku tinggal di sini, semakin aku lebih mengerti. Bukan itu sih. Kalau buat aku ya, ini persepsiku. Di luar sesuatu yang tertulis itu kan, ya, story written by the winner. Itu kita harus ya, kita yang udah ada. Buat aku di sini, nggak tertulis, tapi kita mulai melihat ini, orang ngerti ini. Nah, buat aku di saat kita mengerti itu game-nya beda sih. Jadi, membaca dengan kita mengerti langsung, itu buat aku dunianya beda. Nah, buat aku, aku pulang ke sini, aku lebih mengerti itu semua. Aku masih membuka buku yang aku beli 12 tahun yang lalu sampai hari ini. Jadi, masalahnya bukan di bukunya, masalahnya di sini. Jadi, pengalaman. Iya. Kita mengerti hal yang benar lah. Iya. Kalau di sana, mereka mengerti teori. Iya. Oke. Nah, apa itu rajah elektrik? Silahkan. Aku ada, aku buat studio di Bali, namanya Skala 369. Ini, sebetulnya kalau selama aku di luar kan, ini sebetulnya balik banget tentang sejarah sih. Jadi, di luar tuh, ada yang, dulu kan Tato itu, setahuku sejarahnya orang dari barat, pergi ke timur, mereka mengambil budaya ini, mereka pindah ke sana lagi, mereka bawa nih budaya ini semuanya. Pertama kali setahuku Samuel O'Reilly, kalau nggak salah, sama, dia menggunakan mesin dari Thomas Edison, itu mesin pen gitu. Nah, dia, akhirnya membuat mesin Tato pertama, Rotary gitu. Nah, akhirnya di luar, banyak yang menuliskan kayak di, di card-nya, atau di sign-nya, tulisannya, electric tattooing. Dan, dan sampai hari ini, banyak aku ngeliat studio-studio di luar, tulisannya, electric tattooing, which is kayak, ya, Tato dengan listrik. Dan aku, pindah ke Indonesia, selama ini aku cuma baca, sign-nya gede-gede, Tato gitu. one day aku lagi di Ubud, di Bali, aku ngeliat sign tulisannya, Surya Electric. Dia jual, alat-alat kayak, lampu, segala macam, electric. Buat aku sign itu sangat menarik, kata-katanya sangat Indonesia, dan itu emang, legit. Akhirnya aku cari, oke, aku Nato, dengan mesin Tato, aku rasa keren namanya menjadi raja elektrik. Nah, itu lahirnya raja elektrik. Dan buat aku itu salah satu, campaign ku dari studio untuk, aku pernah mas, di tokoku dimasukin sama orang, untuk mereka mau beli alat listrik. Karena banyak banget yang bilang sama aku, ini kata-katanya gak wajar ya, surya apa, raja elektrik. Ini kata-katamu, kayak tukang listrik, kayak toko listrik. Buat aku kayak, sesuatu yang baru pasti emang jungle, emang orang gak nyaman, tapi, kesininya orang bakalan lumayan mengerti itu. Ya buat aku ya, akhirnya mas bisa nanya ini kan, kenapa raja elektrik? Karena buat aku itu emang kata-kata Indonesia, dan buat aku kayak itu penggantian kata dari, electric tattooing, dan buat aku emang, starting dari sekarang aja, karena buat aku, mungkin kalau semua orang membahas ini, 30 tahun ke depan, raja elektrik kata-kata yang sangat biasa gitu. Ya buat aku untuk, untuk, apa ya, biar setidaknya orang di kita gak, gak harus melihat apa yang di sana gitu. Kayak aku pas di sana, aku pikir emang ya, yang keren adalah di sini. Buat aku. Kumput tetangga selalu lebih hijau. Iya. Karena, aku ada, aku ketemu orang lumayan, umurnya waktu itu 8, 70an. Aku membahas tentang raja elektrik, buat dia kayak, ini waktu aku di Belanda, dia daerah Indonesia. Buat dia kayak, ini kata-katamu aneh banget. Ya buat aku, ya karena aku emang, new wave. aku menciptakan budaya baru, tapi akulturasi dari, yang udah ada, sama yang baru aku kombin. Jadi, setidaknya yang, yang muda juga ngerti yang dulu, yang dulu juga mengerti. Setidaknya tengah-tengahnya itu lah. Ya itu raja elektrik. Kembali ke, kembali ke cerita anda, dengan Mbah ya. Apakah Mbah? Mbah ya. Nenek apa kakek? Mbah. Apakah beliau orang dari Kraton? Hehehe. 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 Aku gak pernah tahu, jelasnya dari mana, tapi, hehehe. Setauku Mbah, aku diusir, dari Kraton. Hehehe. Dan, aku, aku jujur ya mas, aku, cukup modern, mencoba hidup modern. Hehehe. Ya, mencoba mengerti, semua yang aku, aku coba belajar tiap hari. Sampai hari ini, aku lucunya, ketemu beberapa orang, yang kerja bareng aku hari ini, kita semua buangan dari Kraton. Hehehe. Aku gak ngerti kenapa. Jadi, gak tahu ya, buat aku, dia, aku, mencoba gak selalu membahas, tentang spiritual dan sakralnya ini. Tapi, seiring waktu aku belajar tentang, tentang budaya, aku semakin didekatkan dengan, dengan ini semua, spiritual, sakral. aku, udah berulang kali, orang ke studio, yang punya six sense. Hehehe. Dia bilang, mas, mas ini bisa, ini aku bilang, ya. Semua manusia udah, dapet, porsinya masing-masing. Kalau emang ini, job deskku, untuk mengerti tentang, tentang budaya, dan aku, job deskku untuk, untuk dipakai dengan leluhur, ya aku terima. ya kalau, aku belum, belum saatnya, untuk melihat hal yang, aku belum sanggup, ya aku gak, gak terima, untuk dilihatkan. Tapi ya buat aku, sampai hari ini, aku setiap hari dibukakan, untuk kayak, mengerti, arti ornamen, mengerti ini. Buat aku ya itu udah, kenapa ya? Diterima lah. Pulang ke tanah air. Lebih menikmati hidup mas. Maksudnya, apa ya? di luar, buat aku, ini aku belajar dari mbahku juga sih. Aku inget banget, pagi-pagi, jam setengah lima pagi, rumah mbahku tuh di daerah, Desa Mboro, Jogja sana lah. Aku masih inget, dulu budaya mbahku, tradisi mbahku tuh, pagi dia ada kue kecil, sama ada, teh, cangkir kecil. Dulu kerjaanku selama liburan sana, udah, aku cuman, bangun pagi sama mbahku, cuman langsung makan kuenya, minum tehnya udah selesai. Mbahku bilang, bukan itu intinya, kamu ya mesti dinikmatin. Jadi ketemu, apa ya? Mbahku sih, akhirnya aku ngerti satu, aku udah SMP setelah itu deh. Aku ngerti maksud mbahku. Gimana ya, nuansanya budaya, di kampung, terus minum teh, nunggu matahari muncul, kita makan kue pelan-pelan, nunggu, matahari muncul. Buat aku, all the limited things tuh, buat akhirnya sesuatu lebih terasa lah. Di luar, aku rasa, perjalanan aku, apa yang aku cari, masalah karir, convention, atau convention yang besar, yang aku pingin banget, itu udah, iya aku udah, udah lewatin. Tapi, gimana ya bilangnya? Gongnya gak gede, cuma kayak, oh ya udah. Ya, apa ya? Di luar kayak, rakus aja buat aku. Pingin lagi, 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 lagi. Tapi, keakunya sendiri, untuk mengerti diriku, lumayan kosong. Oke. Ya, itu, itu. Wow. Wow. Nama apa Belanda, pada waktu itu? Pak Ade? Aku klop turunan, kakekku masih ada arah Belanda. Jadi aku, dulu aku bilangnya apa ya? perfect kombinasi yang, kan dulu masalah, Belanda gak boleh dengan Cina, atau Cina gak boleh dengan Indonesia. Nah, aku ini pas tiga-tiganya. Ibuku ada arah Belanda, bapakku ada arah Cina. Dan, dan buat aku itu lagi, besar di Jakarta, dulu kan, punya ras yang, selalu dibahas masalah Tionghoa, atau Cina, segala macam. Nah, itu, semua hal-hal yang bikin aku, dulu, gak nyaman, aku cari tahu semuanya. Aku belum pernah ke Cina sih, mengetahui budaya kuasnya. Tapi untuk peranakan Cina, aku lumayan menggali juga. Oke. Tapi belum, jadi ke Belanda, untuk? Eh, aku ke Belanda untuk, untuk kerja. Oh, untuk kerja. Aku ada chance buat, buat, jadi, aku mikir di Indonesia, aku, aku udah mulai, belajar NATO waktu itu di Indonesia, buat aku kayak, untuk belajar sesuatu yang proper tuh gimana ya. Ya, aku rasa di luar lebih proper. Aku pindah kesana, ada chance waktu itu kesana. aku mulai dari 0. Aparentis. Kayaknya, aku sebulan pertama kerjaanku cuman ngepel. Cuman ngepel, bersihin alat-alat, dicaci maki. Tapi buat aku itu ya, itu dunia tato semuanya. Oke, oke. Mulai dari 0. Seberapa pengaruhkah raja dan non-raja yang ditato di bagian tubuh seseorang? Simbol-simbol itu dan misalnya seperti, maksud saya di sini raja adalah simbol-simbol yang khusus, dan non-raja, misalnya gambar Superman, gambar Batman. Nah, seberapa efektifkah itu kalau sudah ditato ke tubuh manusia? Sebagai keseluruhan. Itu balik lagi ke orangnya sih, Mas. Superman kalau misalkan Mas dari awal mengartikan lambang Superman itu sangatlah sakral, dan kita mengiakkan akhirnya menjadi taksu, ya simbol Superman itu akan menjadi sakral. Oke. Aku rata, karena aku di luar, aku banyak dapat pertanyaan lumayan buat aku, ini tipikal daily conversation kayak, banyak orang pas aku di Belanda sampai hari ini, mereka menanyakan, aku pengen dong ada simbol tentang, tentang Jawa di Indonesia. Aku pengen simbol laki-laki. Buat aku ya, kamu udah pernah ke Jawa belum? Maksudnya, aku taruh simbol apapun yang udah ada, kalau emang dia nggak punya rasanya itu nggak? Nggak ada di situ buat aku. Tapi kalau buat dia Superman misalkan itu adalah simbol laki-laki, nggak bisa aja simbolnya aku bikin ukiran lebih ada Jawa-Jawanya gitu. Menjadi simbol yang sangat berarti buat dia, dan dia mengiakkan itu, kalau dia sangat meyakinkan itu ya, jadi. Jadi buat aku, dulu aku berawah-awah start-tato, semua aku anggap serius sih mas. Terus kayak, aduh aku nggak tahu deh, aku sering banget pulang ke rumah lumayan stress, karena denger selama orang aku tato, perjalanannya, aku udah nggak tahu berapa orang hampir berdiri, sampai hari ini masih kontak sama aku. Aku kalau ngebayangin buat aku, I just too heavy. Kayak setiap hari aku masih dengar masalah, dia dapet tato ini karena istrinya kena cancer, ada yang baru meninggal. Buat aku itu awal-awal mungkin aku masih belajar, jadi aku ambil semuanya. Buat aku akhirnya terlalu berat buat aku. Akhirnya sekarang kalau orang nanya, apakah tato harus sangat deep meaning? Buat aku terserah, balik ke orang yang masing-masing. Tapi misalkan aku di Bali, setauku kalau simbol om itu nggak boleh di bawah perut, karena di bawah itu tadi bilangnya lebih tidak baik, di atas misalnya. Buat aku, aku pernah natoin satu orang dari Jerman pas jadi Bali. Dia pengen lambang omnya di kaki. Aku jelasin, di Bali itu lambang om nggak boleh di bawah situ, karena menurut budaya Bali, itu teriak baik. Tapi toh kalau menurutmu ini, simbol ini, taruh di kaki membuatmu melangkah lebih. Pasti lebih nyaman, ya aku agree. Tapi, aku jelasin, di Bali orang nggak nyaman dengan musuh. Ya buat aku itu penting sih. Kayak banyak tiba-tiba ada orang pingin, Mas saya pengen tato Borneo yang asli. Aku bilang, apa kamu orang Borneo? Bukan. Gimana mau dapet yang asli? Karena kan emang, itu dihasilkan emang karena emang dia udah mencapai sesuatu, akhirnya dirajah menjadi simbolnya itu kan. Dan buat aku kalau emang dia pengen simbol itu ya, jangan, jangan disamakan dengan apa yang udah orang-orang dari Borneo menjalanin. Karena ya beda konsep. Tapi untuk punya yang sama, buat aku nggak apa-apa sih. Karena kan ya balik orang lagi. Buat dia apa gitu. Kayaknya, lambang om tuh, aku nanya, ke 20 orang, ke 20-20 jawabnya semuanya beda. Karena yaitu, banyak orang, apa ya, pengen lebih secure dengan simbol, dengan apa. Buat aku, aku sering buat ditanya, ini permintaan paling banyak sama orang. Dari Belanda, aku mau simbol strength. Strength itu apa sih Indonesia? Kekuatan, power. Power. Dari simbolnya ke Bali. Aku kayak, apa kita nggak gitu-gitu amat di sini. Maksudnya, akhirnya aku bilang loh, kamu udah pernah tinggal di Bali atau pernah ke Bali? Belum. Oh, berarti kamu suka ornamennya? Iya. Ya nggak, mesti gitu-gitu. Akhirnya aku gambar apa ya? Aku gambar anak panah gitu. Ada ornamennya dari ornamennya Bali. Ada patra-patranya gitu. Panah. Atau di dia. Aku bilang ya, kalau misalkan, kita buat simbol baru aja. Buat aku ini, panah lebih strength. Simbol dari itu. Itu untuk kamu. Dan dia kayak, oh ya, oh ya. Terus one day dia ke Bali. Aku udah bilang itu simbol dari apa yang kita buat bersama. Jadi, kan jadi simbol ini mining ke orang ini sendiri. Dia ke Bali, dia nanya sama orang Bali, ini simbol strength nggak di Bali? Orang Bali bilang ya bukan lah. Jadi buat aku, ini sih Mas, lebih. Tato, kalau terlihat bagus, optically gitu, visualnya kelihatan bagus, ya itu bagus. Apalagi emang ada, sentuhan, personal ke orangnya. Itu namanya buat aku, klop. Perfect. Jadi emang, aku nggak, nggak meminta semua orang kayak, kadang ada yang minta satu tangan tuh, simbolnya banyak banget. Aku bilang kayak, gimana ya, apakah hidupmu, harus banget ditulis semua di badanmu ya. Kayak, aku nggak ngebayang ya Mas, kalau semua yang kita, jalanin, Mas tulis di badan, seberapa berat kita membawa masa lalu ya. Tiap hari kita lihat, aku sih nggak sanggup, sumpah. Aku, buat aku, apa yang terjadi, selesai. Kembali ke cerita yang, apa, Anda menganggap Tato itu serius, lalu dengan cerita-cerita itu, seperti istrinya meninggal, atau sebagainya. itu berarti mereka, membuat Tato untuk mengenang istrinya begitu ya. Ya. Oke, oke. Jadi, all happenings, ditempel di tubuh. Ya. Oke. Contoh, waktu itu ada yang kakeknya meninggal, ini aku paling ingat sih, kakeknya asli Indonesia, pindah ke Belanda, dia sangat dekat dengan kakeknya, kakeknya meninggal asli orang Malang. Dia pengen buat Tato segini, dia pengen mengenang kakeknya. Terus dia nanya, ada nggak simbol Malang? Aku bilang, apa, tunggunya? Aku nggak tahu. Ya, buat aku, apa yang personal ke kamu itu apa? Udah pernah ke Malang? Belum. Ya, aku rasa kayak, kayaknya bukan itu poinnya deh. Kalau kamu pengen beneran emang, kakekmu sendiri, barang yang kamu lihat, ingat sama kakekmu itu apa? Akhirnya dia ada asbak dari, kayak ukiran Jawa gitu deh. Aku nggak tahu asli dari mana. Akhirnya ada asbaknya dibawa ke aku, aku ambil ornamen dari asbaknya, aku buat desain Tato, aku taruh di sini. Ya, buat aku itu klub personal, hal baru. Ya, buat aku itu kayak, ya bener aja. Maksudnya, itu yang dia ingat tentang kakeknya, buat aku ya itu simbolnya. Jadi, Anda sudah lebih dari kunci dong Pak? modern apa? Art. Lebih dari seni. You're beyond art, sudah melihat Tato. Sudah melewati, kalau kita ngomong stage-stage itu sudah modern beauty, modern kecantikan. lebih ke esensi manusianya. Itu buat aku lumayan jernihku pulang ke Indonesia sih, Mas. Oke. Tau nggak, nggak nyangka segitunya aku akhirnya. Aku masih sering balik ke luar. Aku setiap tahun pasti ada di Belanda sebulan. Aku ada di... Buat aku ini menarik, bisa sharing budaya terus-menerus. Makanya misiku hari ini adalah pulang ke Indonesia, aku belajar dari sini, apa yang bisa di twist, aku bawa ke luar. Jadi mengenalkan budaya Indonesia dengan nggak cuman yang... Aku nggak, bukan bilang yang dulu, yang tradisional banget itu salah nggak. Aku mengenalkan dengan modern, tapi ada hubungannya dengan yang zaman dulu. Ya, akulturasinya itu. Jadi semakin aku pulang... Aku pulang ke sini, misianku semakin menarik. Jadi, saya, yang aku mimpi-mimpikan dulu di Belanda, bisa aku kerjain sekarang. Ya, game-nya selalu gitu lah. Di sini lebih. Bisa ini, di sini. Bisa ini. Tapi buat aku juga itu beban. Eh, bukan beban. Ya, perjalananku. Di luar hidupku hanya... Tattooing only. Aku kerja... Selasa... Ini terakhir aku kerja di Belanda yang masih tinggal di sana ya. Aku nggak pernah nyangka sih segitunya kerja tato. Aku pikir... Dulu kan kerja tato hanya... Art. Kayak kopi, whatever. Lebih dari itu sih... Aku mesti maintain customer ku sendiri. Aku mesti promosi sendiri. Aku mesti membalas email ku semua sendiri. Preparing semua... Barang-barang ku untuk tato. Aku dulu kerja selasa sampai Sabtu. 12 sampai jam 7. Aku waktu itu appointment-nya hampir 2 tahun. Straight. Jadi, aku selasa... Dari bangun jam 9. Aku mulai gambar jam 10. Ke studio. Start tattooing jam 12. Di sini kita bisa ketemu. Di studio ngobrol-ngobrol di sana. Buat aku kayak... Tidak. Ya, time is money. Di luar, iya banget sih. Jadi, buat aku waktu itu cuma full kerja. Full kerja. Sabtu, 12 sampai jam 7 juga. Minggu, aku biasanya udah kecapean. Senin, aku udah balik email lagi. Jadi, buat aku di luar... Itu, kerjaannya... Ya, hanya kerja aja. Di sini game-nya... Aku gak terlalu sibuk. Makanya aku bisa banyak belajar. Mencoba apa ya... Ya, ini kali yang aku pernah... Makanya kalau ibuku pernah bilang... Apa? Kata-kata mau itu doa. Apa ya? Ya, apa yang kita sebutin permintaan itu tuh... Bakal dikabulin muande ya. Ya, mungkin ini dikabulin lah. Either walau kondisinya seperti ini ya. Pandemi. Buat aku kayak... Hari ini kayak gini... Aku lebih banyak belajar sih. Lebih bisa... Spend waktu untuk ngerti. Oh, ternyata ornamen tuh seperti ini. Lebih spesifik ketemu orang. Oh, ini kayak gini. Kayaknya kemarin-kemarin... Pas aku udah pindah kesini pun masih banyak waktu. Masih pengennya speed kan. Kerja, kerja. Uang. What's next? Ya, hari ini aku di... Doa aku dikabulkan. Dengan kondisi seperti ini. Oke. Persendian lengan bagian atas... Sering menjadi obyek untuk ditato wayang atau rajah. Apakah ada alasan khusus mengapa bagian ini penting untuk ditato? Atau hanya sebuah kebutuhan saja? Kebetulan saja. Ini bagian dari ini sih, Mas. Standar apa ya. Buat aku... Maksudnya lengan atas-lengan atas ini kan ya? Ya, betul. Buat aku di saat orang ditato pertama lebih baik di tempat yang tersembunyi. Karena buat aku itu... Itu bisa merubah hidup orang. Makanya aku sangat tanggung jawab dengan pekerjaanku itu. Jadi kayak... Buat aku 18 ke bawah, aku gak pernah menato itu. 18 ke atas. Iya. Kalau anak itu maunya di bagian bawah sini. Aku mesti ngobrol sama orang tuanya. Aku masih punya konsultasi at least 4 kali semuanya. Kenapa aku ngerjainnya di bagian sini? Itu hanya emang penempatan yang proper sih. Lebih teknikal. Wayang itu kan sangat detail. Ini kita ngebahas teknikal tattooing ya. Kalau tato terlalu jarak lainnya terlalu menempel. 5 tahun, 10 tahun lainnya bakalan jadi satu. Jadinya gambar gak kelihatan jelas. Makanya aku naruh bagian sini. Karena buat aku ini space yang lumayan besar di tangan. Kadang aku juga naruh di bagian tangan bawah. Tapi lebih... Dia lebih red kesini. Jadi lebih masalah teknikal. Tapi kalau masalah tattooing itself. Kalau masalah kayak rulesnya. Aku hanya nato 18 ke atas. Kalau 18 ke atas dia... Buat aku ya kalau mereka mau start tattooing lebih baik di dalam. Bagian yang ke depan baju. Kalau mau di lengan ya start disini. Baru ke bawah. Soalnya banyak sekarang ada yang pingin langsung disini. Buat aku ya... Kenapa kamu mau pergi? Saya bilang, kenapa? Karena aku... Aku udah sampai hari ini berapa? At least... Sepuluh kali mungkin kejadian aku... Orangnya marah. Ya aku... Buat tau aku tanggung jawab dengan pekerjaanku. Waktu ada anak... Umurnya 21 tahun. Have no tattoos. Gak ada atong sekalipun. Atau pertama dia pengennya disini. Di leher. Aku bilang enggak. Karena buat aku itu... Ini gak bisa ditutupin mas. Kecuali... Tiap hari pakai turtleneck. Aku rasa juga orang itu main... Aku bilang enggak. Karena dia... Aku rasa kalau mau start ya di bagian dalam. Dia maksa buat aku kayak aku tanggung jawab. Akhirnya... Dia cukup... Ya aku ngerti sih... Namanya... Orang mungkin masih muda... Pengen sesuatu yang lebih kayak itu. Marking kayak... There we go. Buat aku ya... Tattooing... Itu enggak... Enggak show. Tattoo is really for yourself. I mean... Sure, punya tattoo bagus tuh... Tatto nyeketan bagus ya... Menarik. Tapi buat aku lebih dari itu ya... Buat kamu tuh apa? Jadi buat aku... Saat anak ini maksa itu... Aku bilang enggak. Akhirnya dia komplain. Aku rasa ya... I'm doing the right thing. Jadi buat aku kayak... Aku gak mau tanggung jawab. Ada lagi yang minta maksa di bagian bawah. Aku bilang enggak. Soalnya gini mas. Taruh lah. Nato disini gitu. Mungkin kayak 2-3 jam pekerjaanku gitu. This tattoo will stay forever. Kalau anak ini belum siap untuk masalah pekerjaannya... Menghadapi dunia... Aku tanggung jawab. Aku enggak sih enggak mau. Soalnya aku pernah ngelakuin tuh sekali. Anak ini umur 22 tahun... 23. Tattunya hanya di sini satu. Dia pengen di bagian sini. Aku bilang enggak ada duit. Dia maksa. Aku itu di convention di Rotterdam kalau gak salah. Atau convention di Rotterdam. Dia pengen di bagian sini. Aku bilang kayak... I think it was... 350 euro. 350 euro untuk sini. Terus dia bilang, Ya aku mau di sini. Aku bilang, Apakah karawandekamu full? Dia bilang, Oh iya iya aku udah ada ide pengennya full. Terus aku bilang, Pekerjaanmu aman gak? Aman. Aku kerja di... Itu dia. Kerja... Untuk ngurusin orang tua gitu lah. Di sana. Aku bilang oke. Aku... Aku mikir kayak sebentar, Oke ya, I mean, Just do it. Aku tato ini. Terus aku... Sneaking out kayak ngecek Instagramnya. Dia waktu itu berapa bulan gak kerja. Eh setahun deh gak kerja. Dan aku belum melihat ininya nambah. Wah itu buat aku mengganggu banget ya. Aku kepikiran lah pasti. Mungkin kalau aku gak nato ini, Mungkin dia lebih gampang mendapatkan kerja. Buat aku untuk... Untuk uang segitu. Untuk aku memaksakan egoku. Kayak, Itu aja. Aku gak nyaman dengan itu. Oh wow. Berarti Anda juga memikirkan kehidupan orang lain. Ya. Aku rasa dalam setiap pekerjaan tanggung jawabnya sih. Oke. Maksud saya, Kebayang kan, Kalau misalkan kayak... Anak ini umur 17 tahun, Makanya di leher gitu. Aku gak tau di Indonesia mau kerja. Mau kerja apa? Aku gak tau ya. Hari ini mungkin... Oh this blogger apapun namanya. Buat aku mungkin tuh orang bisa iya. Tapi buat aku kayak... In my system? Tidak. Aku kayak... Satu artis tuh. Iya. Buat aku... Either mau ngomong kato artis pun. Aku punya ada satu... Apprentice di studio ko yang dulu. Mentorku bilang kayak... Aku gak yakin. Terus dia pengen tato segala macem. Aku bilang kayak... Sabar dulu. Ya menikmati hidup aja gak usah buru-buru. Akhirnya anaknya sangat kekeh. Aku pikir kalau gak ke aku, Pasti dia ke orang lain bakal nato. So yaudah. Aku tatoin aja sebanyak mungkin. At the end dia baru mikir. Wah aku gak bisa ada kerjaan. We better dive. Ya udah. Aku... Tenggelemin sekalian. Biar dia akhirnya gak ada option lain. Ya itu bukan contoh yang baik tuh gue tau ya. Sejarahnya kayak gitu. Saya juga memperhatikan bahwa Pak Ade juga mengamati motif arsitektur Bali dan Jawa. Apa motif-motif tersebut mempengaruhi atau memberi inspirasi karya-karya Anda? Sangat. Sangat. Itu yang aku gak pernah sangka aku bisa banyak belajar tentang kehidupan lewat ornament sih. Kayak misalkan di... Dari batik di Jawa misalkan. Ada batik kawung itu tuh. Itu kan berhubungan sama sedulur papat lima pancer. Dengan puno kawan. Dari... Aku pengen buat desain tato. Aku baca ornamentnya. Aku banyak belajar. One day aku traveling. Aku ngeliat ornamentnya ada di... Ada di wayangnya semar. Ada di kainnya. Sudah di situ pengertian. Oh jadi puno kawan tuh emang tugasnya menjagai kita. Buat aku itu banyak banyak belajarnya sih. Apalagi misalkan kayak... Itu lebih masalah spiritual. Teknikal juga banyak belajar aku. Buat aku... Ukiran Jawa tuh dilihat dari jarak tiga meter udah kebaca. Mana center, mana di sampingnya. Jadi udah jelas semuanya. Gimana caranya bikin ukiran tuh yang kebaca dari jauh. Karena kan zaman dulu orang melihat... Ukiran tuh kan emang ada artinya. Misalkan barong gitu. Ukurannya seberapa. Ya orang biar bisa ngeliat langsung. Jadi buat aku size-nya itu aku ngeliat dari ukiran. Liat dari ukiran kayu, ukiran batu. Karena banyak orang sekarang mungkin gambar... Desain melewati... Dengan iPad. Atau lebih... Bukannya iPad salah. Boleh-boleh aja. Tapi buat aku belajar langsung manual. Di kertas. Itu lebih kita bisa lihat langsung. Karena kalau di iPad di zoom, di zoom, di zoom. Ternyata pasti itu jadi kecil banget gitu. Nah karena aku membuat desain tato yang... Setidaknya orang melihat dari 2-3 meter kebaca itu apa. Buat aku itu penting. Ya sama aja aku ngeliat ukiran-ukiran yang ada di Jawa atau di Bali. Oke ini yang Anda lakukan dalam perjalanan. Iya. Kemana pun aku pergi pasti aku ambil beberapa foto. Dan aku juga lagi ada proses membuat buku. Jadi bukunya lebih Balinese floral design. Jadi semua yang berhubungan dengan flora aku ambil di orang-orang yang ada di Bali. Mas ini aku jalan ngeliat ini tiap hari gratis. Iya betul. Wow. Amin. Ya mungkin karena aku sempat tinggal di luar. Aku mungkin di sini sangatlah biasa. Sampai hari ini ya aku kalau di Bali bilangnya ruah benide. Belajar kayak tinggi rendah segala macem. Di luar aku ngeliat ini hal yang rare banget. Dan aku pulang ke sini aku sampai hari ini masih menikmati ini semua. Tiap hari. Ini sekarang di Bali nih? Iya aku di Bali sih. Basenya di Bali. Nah ini yang ada lengan ya? Iya. Itu kata-katanya e-link. E-link kalau di Jawa kan jangan lupa ya. Iya. Sebetulnya lebih itu sih. Aku agar orang ingat sama budayanya. Maksudnya iya bener. Ini gak budaya... Mungkin di budaya tato zaman dulu ini mungkin gak ada. Nah ini hasil aku belajar sekian lama menggabungkan antara ukiran batu, ukiran kayu, kain dijadikan sebuah tato. Nah hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa membaca jelas semuanya. Ornamen-ornamennya semuanya. Ini hasilku berapa tahun belajar. Ini wanita Bali ini? Enggak. Dia dari Jakarta. Oh Jakarta. Oke. Nah yang ini. Nah ini juga... Hilang kan mas ini? Iya. Wah ini perjalananku panjang sama dia ya? Oh. Aku nonton dia dari nol sampai hari ini dia udah full sleeve kanan kiri. Chest. Kakinya full. Hampir kanan kiri. Jadi... Ini perjalananku sama dia panjang ya mas. Kayaknya dari... Ini buat aku ini peace yang sangat... Aku mencoba untuk gak personal tapi akhirnya sangat personal sih. Aku kenalnya dari... Belum nyata tau dari dia kerja apa. Akhirnya dia bilang one day mau pindah ke Indonesia. Akhirnya dia pindah. Aku nato di sini. Dia growing. Dia... Menjadi dia sehari ini. Aku menjadi aku hari ini. Kita gak... Gak setuju dengan beberapa hal. Itu aku terakhir nato kakinya sama-sama. Kita gak agree dengan beberapa hal. Tapi ya buat aku ya... Ya itu gamenya. Dimana ideku... Technically... Apa yang menurutku bagus. Apa yang menurut dia bagus bisa ketemu di tengah-tengah. Kalau emang kita gak ketemu di tengah-tengah ya bukan aku artisnya. Jadi aku ini... Aku sangat belajar banyak sama desain ini. Sebelah tangan yang kiri... Aku tato... Itu... 2013... 15 gitu. Aku lupa deh. Terus kita dari situ... Ketangannya sebelah kanan. Ada rangdenya. Habis aku nyelesain chest piece. Habis itu sleeve-nya. Wah ini... Ini journey-nya. Dan... Dan buat aku ini... Aku belajar banyak ngeliat hasil kerjaman dulu sampai hari ini kayak gimana semuanya. Dan... Ya ini... Sampai hari ini aku mesti harus nyelesain desain ini sih. Ya buat aku ini... Personal. Ini bisa nyambung berarti? Atau anda sambungkan? Atau bagaimana? Hmm... Biasa aku dalam membuat konsep... Biasa aku udah... Membuat desainnya full. Kayak dari... Atas sampai bawah. Tapi kadang-kadang ada yang emang dia pinginnya kayak... Oke... Bisakah ada yang pinginnya bagian atas aja ya pertama. Ya aku pasti udah mikirin... Oke... Ini one day kalau mau dia tambah gimana ya bentuknya. Jadi aku udah... Membuat konsep sendiri sih. Hmm... Nah... Ini... Ornamen kebyok ini. Iya. Ini aku... Oke. Iya. Kenapa mas? Berarti anda juga... Juga meng-custom atau mendesain ulang. Iya. Ornamen-ornamen ini. Iya. Jadi... Dan anda tahu umurnya. Kenapa mas? Umurnya? Mereka sudah tua? Setua berapa gitu? Ini setahuku yang orangnya bilang... Nah ini bedanya. Ngobrol dengan... Buat aku ya. Ngobrol dengan kolektor, mangku, dan senimannya. Beda-beda itu. Oke. Aku coba ngobrol dengan kolektornya. Ini dibilangnya udah hampir 300 tahun. Aku bilang oke. Aku ngobrol... Kalau buat aku gini... Kolektor... Menjelaskan apa yang dia tahu dan apa yang bisa... Yaitu bagian dalam promosi kan. Kalau mangku di Bali... Menjelaskan ornamen... Fungsi dari sebuah gambar tersendiri. Kalau senimannya kebanyakan... Aku ngobrol lebih apa yang nyaman buat mereka. Apa yang dari mereka. Ya setahuku ini... Pintunya yang aku cek sih udah... 100 tahunan katanya. Iya, iya, iya. Oke. Ya... Buat aku ya... Apa ya... Ini kalau misalkan aku boleh bahas masalah... Boleh apa tidaknya sebuah... Gambar. Misalkan ini kan... Mungkin si pintu gebyok ini... Punya... Arti tersendiri dibuat, pas dibuatnya. Makanya... Kan tapi... Saat aku ambil desainnya... Aku ubah dengan cara aku sendiri... Ya buat aku artinya udah berubah. Karena... Kan contoh barong. Barong yang dibuat... Untuk pura... Cara dari mereka... Motong pohonnya... Cara mereka untuk... Upacaranya banyak banget... Untuk membuat sebuah barong yang ada untuk dipura. Ya buat aku setelah... Gambar itu diubah... Menjadi gambarku... Ornamenku... Dan... Dijadikan tato... Itu udah gak bisa dibilang sama... Dengan barong yang ada di pura. Karena buat aku... Aku gak mendoakan itu. Orang yang aku tatoin juga gak... Didewakan seperti yang... Ada di pura. Jadi kalau... Orang yang aku tato bilang... Wah ini sakral ya mas. Balik kemasnya sendiri. Kalau kemasnya itu sangatlah sakral. So bad. Iya iya. Satu lagi pak. Nah ini. Iya. Oke. Ini barong... Wah ini... Ini buat aku juga... Cukup menarik sih... Cerita dari orang ini. Dia aslinya Bali. Dia keluar dari Bali. Iya. Perjalanan dia akhirnya untuk... Orang Bali tidak menjadi... Orang Bali. Tapi... Somehow... Dirinya masih sangatlah... Kuat dengan budaya Bali. Akhirnya dia pengen buat barong ini di Dengku. Ya ini. Walaupun cuma dibilang... Orang cuma lihat ini adalah sebuah... Tato. Saja. Tapi... Apa ya... Arti dari... Si barong ini buat orangnya... Sangatlah dalam. Setahu aku. Iya. Menutup luka. Menutup luka ya kalau nggak salah ini. Ada lukanya. Kayaknya ada lukanya deh. Iya. Wow. Terima kasih. Terima kasih. Kalau emang ada luka bisa ditutup sama Tato. Terima kasih Pak Ade untuk sharingnya. Iya. Mas. Semoga menjawab semua pertanyaan. Sangat menjawab ini. Semuanya terjawab. Aku... Aku jarang banget interview. Aku dulu pas dari tinggal di... Eh pas aku tinggal di luar. Aku sangatlah menolak interview. Karena buat aku... Siapalah aku untuk menjawab semua ini. Karena buat aku aku belum siap. Karena aku rasa tanggung jawabnya besar. Tapi setelah kesini aku pikir ya... Ada orang bisa belajar di sini. Ada... Ya cuman... Hanya... Dengar saja. Ya kalau emang enak positif ya bagus. Dan aku mulai mengerti. Aku menjelaskan tentang aku. Bukan menjelaskan ini adalah ini. Jadi itu perjalanan bagus. Cerita yang luar biasa ini katanya. Seorang musisi di Magelang. Oh ya. Aku banyak sih Mas ketemu orang-orang... Apa ya... Sebetulnya di... Ini kalau aku boleh cerita sedikit tentang... Waktu aku tinggal di Belanda. Di Belanda itu namanya ada tong-tong fair. Tong-tong fair itu acara Indonesia yang... Dilakukan setiap setahun sekali. Itu salah satu dalangnya yang diundang... Saya kenal ya. Oh gitu? Terus gimana itu? Beberapa kali kita coba untuk... Bikin budaya apa... Acara yang baru. Karena emang buat aku bukan... Bukan berarti kayak... Tarian... Nini Towo itu udah bosen. Enggak. Itu sangatlah menarik. Tapi kadang yang muda terlalu enggak... Enggak pernah deket dengan itu. Jadi kayak akhirnya cuma yang tua aja. Kita pengen pernah masuk ke sini untuk... Banyak aku ketemu... Darah... Darah Indonesia di Belanda. Mereka banyak masih menggali bule Indonesia. Mereka ke Indonesia. Mereka belajar. Salah satu customer ku... Ada yang... Master untuk pijit. Hah? Ada... Master pijit? Aku baru tahu. Aku ketemu satu orang lagi waktu itu dia... Itu aneh banget. Aku yang enggak tahu itu... Aku belajar banyak sederhana. Aku ngelihat dia... Bentuknya sangatlah orang Belanda. Tapi aku ngelihat hidungnya agak pesek. Rahangnya... Somehow kayak orang Indo. Aku ngelihatnya kayak gitu. Ternyata dia emang daerah Indonesia. Dia master pancak silat. Di sana. Dan selama tong-tong part... Dia enggak pernah pakai sepatu, pakai sendal. Dia tiap hari... Ya enggak pakai sepatu, enggak pakai sendal aja. Kenapa? Ya dia belajar sampai ke Indonesia... Sampai ke daerah. Dia fokus segitunya. Nah kita kemarin pengen bikin... Masukin ini semua itu loh. Biar akhirnya generasi muda yang ada di luar... Ya... Enggak salah dengan yang tua-tua juga butuh dihibur. Tapi kan kita juga enggak pengen mutus semua itu. Itu yang saya omongkan sama... Mas Durga sebetulnya. Iya... Dia emang cukup juara sih. Kau enggak apa... Maksudnya... Kalau festival... Indonesia lah yang sering sekali. Mengapa kalau tattoo enggak dimasukkan aja? Ke salah satu festival. Jadi banyak masih unsur-unsur ini itunya lah yang terlalu... Iya. Aku ngelihat dari New Zealand kemarin kalau enggak salah ya. Itu menarik banget deh. Jadi ada lulusan sekolah gitu. Mereka merayakannya dengan mengundang tattoo artis dari New Zealand-nya. Mereka menjelaskan. Jadi di acaranya itu anak-anak sekolah bisa ngelihat orang atau kayak gimana. Itu buat aku keren banget ya. Dijelaskan budaya aslinya seperti apa. Itu kan dengan kita itu bisa bikin kayak... Pertanyaan-pertanyaan kayak... Kalau tattoo mesti kayak gini. Buat aku... Semakin kita dijauhin semakin akhirnya banyak timbul-timbul kayak... Apa ya? Dan aku rasa kalau sekalian ditemui orang ngerti... Itu lebih menarik ya. Jadi waktu itu aku lihat dia menjabarkan apa sih... Ornamen dari Maori itu artinya apa. Dijelasin. Ada orang NATO dikasih lihat semuanya. Jadi ya anak-anak sekolah bisa lihat langsung ya. Jadi buat aku itu menarik banget. Semoga bisa di... Kita start... Ya kalau enggak di sini kita bisa start di luar dulu mungkin. Aku sampai hari ini... Aku pernah satu konvensi sama Mas Durga cuma sekali sih. Alangkah serunya sih Mas. Ya aku enggak mencoba untuk nasionalis. Tapi kan karena kita punya background yang sama... Alangkah serunya kita bisa... Di luar ketemu satu konvensi banyak orang Indonesia yang bisa... Sharing... Misalkan ada Mas Durga yang membahas... Mas Durga setahu aku lebih... Mentawai... Aku lebih membahas Jawa Balinya... Ada lagi dari mana kita ketemu. Akhirnya bisa... Sharing ini semua ke... Kemana-mana dulu. Karena aku... Ini... Sampai hari ini... Mentorku... Yang dulu sempat nelfon aku berapa kali. Dia lumayan komplain sih. Aku baru pindah ke Rotterdam di Belanda. Aku kerja di sana 3,5 tahun. Dulu cuma yang aku tahu adanya... Japanese style tattooing... Old school tattooing... Polination... Maori... Old school... New school... Biomedical... Aku pernah baca... Japanese style. Kenapa enggak ada Indonesian style? Dan buat mentorku kayak... Kenapa... Dia bilang... Kenapa lu pengen Indonesian style? Ya kenapa enggak? Kenapa ada Japanese style? Kenapa enggak ada Indonesian style? Terus dia bilang ya... Kalau lu pengen buat sesuatu yang baru... So start now. Aku bilang ya... Oke. Aku akhirnya kerja di toko itu... 3,5 tahun. Aku pindah. Dia berulang kali nelfon aku... Atau email kayak... Ade boleh tolong jelasin enggak? Ini Indonesian... Kartu style itu apa ya? Aku bilang... Well... Aku berhasil. Dan kalau emak sekarang... Kalau aku Belanda... Amin senang banget sih. Banyak banget orang akhirnya... Aku tinggal di Belanda hampir... Sembilan tahun. Mungkin. Aku tinggal di Rotterdam, Eindhoven, Den Haag. Hampir setiap hari aku nato-in... Hampir setiap hari aku kerja. Jadi... Lumayan banyak aku udah nato-in orang. Hampir tiap hari aku nato-in... Ornamen... Indonesia... Ke badannya orang luar. Wow. Jadi aku... Buat aku itu menarik ya. Aku pernah... Terakhir aku ke Belanda... Tahun lalu aku ngeliat ada orang luar... Orang Belanda... Full katanya... Batik parang aku yang... Wey! Dan buat aku... Kemarin aku ke konvensi di Rotterdam... Banyak orang-orang... Ya mungkin itu klise atau apalah... Buat aku itu menarik sih. Banyak yang daerah Indonesia... Kemarin mereka di konvensi di Rotterdam... Semua pake baju batik. Aku kayak... Oke. Oh. Ya. Itu mulai di tempat. Ya buat apa? Ya. Jamanku ngelakuin itu... Aku kayak... Dikatain... Inilah gitu lah. Buat aku kayak... Ya emang... Emang... You have to mulai di tempat. Ya. Ya. Aku sama Mas... Ya... Setahu aku Mas juga sekarang ada di Berlin kan. Ya. Udah pindah, udah pindah Berlin. Ya. Ya. Buat aku... Kita bisa ketemu konvensi bareng... Sharing tentang Indonesia. Itu... Buat aku kepuasan... Kan ya. Mana ya. Goal sih Mas. Biasanya kayak... Nih loh. Dulu aku lumayan cukup... Cukup... Apa ya. Dibilang kan. Orang banyak yang bilang kayak... Dari mana? Kita kayak... Indonesia. Kita ngerti orang. Dulu aku ngalamin itu kayak... Pas aku pindah ke Belanda. Oh you Indonesian. Lazy. Jam karet. Oke. 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 Semua negatif. Dan akhirnya aku belajar... Ornamen ini semua. Jadi sekarang kalau hari ini... Kalau aku konvensi di luar... Orang nanya kayak... Ini apa? Ornamen Indonesia. Apakah kamu orang Indonesia? Ya. Aku dari sini. Aku membawa ini. Ini. Jadi aku nggak... Coba setengah-setengah sih. Aku emang dari sini. Aku pelajarin. Aku twist menjadi budaya baru. Tapi emang iya. Ini... Dari... Nenek moyangku. Iya. Nah. Mas ada satu lagi pertanyaan. Apakah di... Kraton. Jogja Solo. Apakah ada... Budaya Tato. Tradisi Tato. Sampai hari ini aku cek sih. Pertanyaanku udah... Berapa kali ke orang-orang di sana. Mereka bilang nggak? Enggak ya. Oke. Tapi kan... Aku rasa udah banyak banget mas. Yang budaya kita nggak tahu. Udah. Lepas. Lepas. Lepas ya. Temenku yang di Belanda sampai tahu. Ada Tato di Sulawesi. Ada di sini. Kok dia lebih tahu dibanding aku? Itu yang aku lakukan sebenarnya. Ya itulah. Buat aku... Mungkin ya itulah. Kita... Aku... Gede di Jakarta. Tato itu tabu. Ini itu. Ya. Amin. Sekarang kita lebih... Lebih... Gimana ya. Gak terlalu... Tegang menghadapi Tato. Ya kalau orang bilang... Tato is not criminal atau apa. Buat aku ya... Ya udah. Bertingkah aja nggak? Nggak criminal gitu loh. Aku rasa... Ya kalau kita tahu apa itu criminal... Baru bisa nyebutin apa itu criminal. Kalau kita belum tahu apa itu criminal kayak... Tato is not criminal. Udah lah. Fokus aja sama yang kita... Aku... Jadi emang... Apa ya... Tato... Budaya ini... Apa yang aku pelajari sampai hari ini... Buat aku ya... Apa ya... Patien ku disini. Buat aku kayak... Kalau orang bilang apa... Apakah kamu selamanya kan disini? Nggak tahu mas. Aku jujur... Aku selama ini mencari tahu apa sih yang aku mau. Apakah Tato? Apakah ukiran? Apakah... Menjadi ini? Aku nggak tahu. Buat aku sampai hari ini... Yang buat aku nyaman ya itu. Melihat ukiran. Melihat kain. Nyium bau kain. Nyium bau dupa. Lihat kampung. Megang-megang... Ukiran tua. Buat aku tuh... Entahlah namanya. Buat aku tuh megang itu tuh kayak... Aku nggak pernah... Ngerasain itu di hal yang lain. Buat aku tuh sangat... Aku nggak tahu jabarinnya apa ya. Sangat... Nyaman aja buat aku. Jadi kalau orang bilang... Apa kamu yakin dengan dunia Tato? Dunia ini. Nggak tahu. Ini yang buat aku nyaman. Ini yang aku suka. Ini yang aku... Uber sampai hari ini. Aku rasa... Aku nggak minta... Menua dengan semua ini. Ya itu buat aku... Hal terindah. Menua sih. Dengan apa yang kita mau. Buat aku tuh... Nggak terus nanya. Ini apa? Ini apa? Terima kasih Pak Ade. Ya Mas. Untuk waktunya. Kita harus jumpa di mana? Rotterdam atau di Bali ini? Aku semoga kalau emang akhir tahun ini... Emang bisa keluar. Aku keluar. Karena... Jobdesku masih banyak di luar. Kalau... Mas di mana sekarang? Di Surabaya. Aku sebetulnya ada rencana ke Surabaya sih Mas. Oke. Itu juga kalau boleh nambahin dikit. Aku juga ada misi di Indonesia. Sejak aku pulang. Aku pernah ngelakuin namanya Tato Trade Trip. Aku trading Tato kemana-mana. Aku ketemu komunitas di Indonesia. Di Malang. Ada Pena Hitam. Aku hanya semuanya trading lewat... Mereka ngasih aku gambar. Aku trading dengan Tato. Aku ketemu banyak banget anak muda Indonesia yang... Wow Mas. Aku nggak nyangka ya. Mereka tuh... Yang aku selama ini scroll down di Instagram. Atau di... Dibicarakan di... Media. Di Instagram media nggak pernah muncul. Aku kemarin ke Surabaya. Karena... Ke Jogja. Aku ketemu semuanya ini menarik. Dan aku sampai hari ini masih ngelakuin itu sih. Aku kayak... Kadang-kadang aku ngelakuin trading satu. Ke beberapa daerah. Karena mungkin ya buat aku nggak cuma masalah uang. Tapi juga ada yang beneran full kerja. Dan biasanya aku kalau ke Surabaya. Kemarin aku ngelakuin ke Jogja. Aku ke Jogja belajar budaya ornamen sana. Aku jadiin Tato Flash. Aku bikin dua hari flashnya semua apa yang aku lihat di Jogja. Sama dengan mungkin di Surabaya. Aku ngelakuin apa yang aku lihat di Surabaya. Mungkin dari ukiran... Nggak mesti zaman dulu kan. Sekarang ada yang apa. Misalkan ada hiu sama buayanya. Bisa aja deh. Jadi buat aku nggak harus melulu dengan apa yang udah ada seribu tahun lalu. Nggak. Yang sekarang pun kalau emang... Buat mas atau buat siapapun itu ngerasa itu adalah saya. Itu misalkan simbol Surabaya hari ini buat saya. Atau itu misalkan simbolnya apa. Persebaya ya. Kita ditulis dengan ornamen zaman dulu kan. Bisa-bisa aja. Ya semoga tahun ini kita bisa ngelakuin itu lagi. Kalau nggak tahun depan. Jadi buat aku... Aku pinginnya sampai keliling kemanapun sih. Di Indonesia. Nah ini job deskku untuk ketemu orang-orang ini. Kalau Sumba... Misin kita... Pinginnya sih... Karena di Sumba tattonya udah mulai hilang. Kita pingin kesana belajar. Diajarin sama mereka. Ornamen mereka apa. Aku pingin ngebalikin tattonya Sumba sih. Aku ngajarin satu orang mungkin rutin. Akhirnya si Tato ini bisa hidup lagi di... Dimanapun deh. Karena waktu itu... Tato di... Daerah. Atau di... Atau di... Atau di beberapa orang yang sangat... Mereka sangatlah berarti. Itu merubah hidup banget. Itu... Saat mereka diraja. Itu sangat berarti buat hidupnya. Jadi ya... Aku pingin... Misin itu terus ada di... Di hidupnya. Wow. Kita ada misi yang sama. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih banyak. 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 Oke, selamat siang. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih, Mas.